selamat menikmati selamat menikmati air sama minyak itu gak bisa nyatu ya? oh iya nah jadi minyaknya itu akan menutupi permukaan air nah yang menyebabkan matahari tidak bisa tunggu ke dalam permukaan air oh berarti muka ke air ya? nah jadi tumbuhan di laut misalnya di dalam air gak bisa berfotosintesis tidak bisa menghasilkan oksigen salah satu upahnya menguat minyak di lantai yaitu yang akan kita buat kali ini adalah menjadi sabun nah tapi sabunnya itu bukan untuk sabun mandi ya teman-teman tapi sabun cuci baju oh gak boleh ya kalau langsung buat badan gitu gak boleh ya itu langsung ada caturan banjir tapi ini kita cuma menggunakan soda api tiga bahan utama yang untuk membuat sabun itu yang pertama udah pasti ada minyak di lantai selanjutnya ada yang namanya ini air murni air murni ini bisa menggunakan air buangan aksi ataupun air buangan dari kulkas terus bisa menggunakan juga air aki nah tapi dia gak bisa menggunakan air yang bantuin melal karena nanti susah untuk melakukan si sodarnya itu sabunifikasi itu merupakan proses peningkatan molekul minyak dengan air yang pada akhirnya akan memasukkan garam asal nomak gliserin atau sabun selanjutnya ada timbangan timbangan digital ya karena ini gramnya cukup kecil terus siapkan wadah boleh wadah stainless atau pun wadah plastik terus untuk warna kita pakai makeup powder kamu gak mbak? baru dia suka make up nih kita tahu makeup powder apa di jelasin makeup powder ini berbahan dasar dari yang buat make up gitu lah selanjutnya sebelum kita melakukan flantek kita harus memakai saru tangan ini wajib ya kita pakai saru tangannya yang pertama kita bakal nyaring minyak jalanan tadi yang udah kita dengan kopi kita tinggi itu ada perbandingan khususnya gak sih kita oh iya perbandingan khususnya itu nanti kita itu menggunakan kalkulator minyak kanan ada di website-nya oke sabunnya tipe sabun yang kita gunakan adalah yang solid atau padat nah terus gramnya sorry nih pakai sarang tangan nah satuan beratnya kita pakai yang gram nah teman-teman terus super fatting levelnya itu yang non ya oke setelah itu kita lanjut setelah kita lanjut kita pilih ingredientsnya ini teman-teman ingredientsnya yang kita pilih adalah tentunya yang oke kita pilih yang palm oil ya kan disini nanti kita disulung ngisi berapa beratnya nah sebelum kita ngisi berapa beratnya kita timbang dulu nih dari penyaringan ini oke pertama kita timbang dulu jangan lupa pisarnya dulu nah timbangan yang kita dapat itu 427 gram oke kita isi di palm oil ini 427 gram nah seperti ini teman-teman 427 setelah itu kita next nah ketemunya disini nih LGE sodium hydroxy itu adalah tadi soda api sebenarnya sebesar 61,49 gram terus ada gram of liquid gram of liquid itu ini tadi LR urni sebanyak 137,5 gram nah nah kalau disini kita kasih airnya dulu baru dituangin soda apinya supaya gak meredak jangan salah jadi kita gak boleh soda api dulu baru ada yang gak boleh ayo kalau bisa dilanjut atau kor aja dulu airnya ya tadi 137,5 oh iya untuk kopi itu 1 liter minyak jelantar kita bisa menggunakan 1 sendok makan berarti langsung dimasukin ke dalam minyak jelantarnya itu aja ya betul oke lanjut ya untuk ini soda apinya sebanyak 61,49 gram jangan lupa hati-hati ya teman-teman selanjutnya kita masukkan ke dalam air tadi teman-teman langsung iya langsung larut tapi harus masih butok ya harus kita aduk sampai benih sampai dia warnanya benih lagi sampai semuanya benar-benar larut ya iya betul habis itu nanti kita bapak teman-teman ini udah bunuh ya gak ada sisa dari soda api lagi larut semua baru kita campurkan ke minyak jelantar oke sudah baru kita aduk pakai whisky ya diaduk nah lihat teman-teman tadi kan bahan awalnya itu adalah air murni tadi nah dia bakal langsung menyatu ini kak adik-adik dalam proses ini soda apinya dimanfaatkan untuk apa ya pak itu tadi namanya saponifikasi mengikat ya mengikat air murni tadi dengan si minyak jelantahnya tadi dan akan menghasilkan gliserin atau sabun ini tuh proses pengadukannya tidak lama ya ini pokoknya kita diaduk sampai kental selanjutnya kita bakal kasih FO atau fragrance oil minyak wangi minyak wanginya sendiri itu cara penghitungannya jumlah dari total bahan adonan ini besar berapa tadi 625,99 gram atau 626 gram itu dikali 0,3% atau dalam bentuk desimalnya 0,03 hasilnya 18,78 gram nah jadi fragrance oil yang kita berikan sebanyak 18,78 atau di bulat ini jadi 19 tidak apa-apa oke oke setelah itu kita campurkan lagi ya minyak jantai ini diaduk lagi diaduk lagi jadi berat ya pak oke cukup oke selanjutnya kita tambahin pewarna nah ini pewarna yang tadi makeup powder ya teman-teman kita gunakan makeup powder ini sesuai dengan kebutuhan aja jadi biar warnanya super cantik aja oke oke cukup oke nah selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan ya teman-teman teman-teman Oh iya Hanika Tadi kan dicambur kopi Nah itu yang membuat Warnanya jadi coklat itu karena Dicambur kopi atau Bukan karena dari emang dari minyak jelantahnya sendiri Jadi warna dasar minyak jelantahnya itu coklat Karena ini minyak jelantahnya juga yang saya dapatkan Sudah cukup keruh ya Jadi warnanya agak coklat Jadi enggak ada pengaruhnya dari kopi Enggak ada Oke Oh kak tuh ada yang nanya Kalau misalnya Yang dipakai itu Pengharuhnya itu berapa Nah itu tadi kan Wanginya Dari wanginya Ntar wanginya yang didapat kurang Kurang maksimal Ini udah kita taruh ke cetakan Setelah itu kita diamkan semalaman Nah supaya dia akan membentuk sabun Kemudian baru bisa digunakan Sebagai sabun cuci baju Itu selama 4 minggu Oh jadi prosesnya cukup lama ya kan Iya betul Baru bisa dipakai Nah terus untuk penyimpanan ini Disarankan untuk di ruangannya Udaranya itu Dan suhunya tetap Terus tertutup Dan tidak bergerak kerana Kalau ditambah soda api lagi Boleh jawabkan Oh itu tadi yang masih cair ya Dan terlalu sair Iya itu yang terlalu sair Kalau misalnya-masing ditambah lagi Itu harus dibuat ulang Lebih lagi dibuat ulang Sesuai dengan Hitungan dari kapalator api Jadi harus Semuanya itu harus tepat Berdasarkan hasil Ini bentuk sabun Yang sudah saya buat sebelumnya Jerninya seperti ini Nah ini saya menggunakan minyak gelangka Yang benar-benar Maksimal Jadi warnanya Masih lumayan Ini warnanya Ada mungunya Tergantung kreasi itu Bagus kan Daripada minyak dilumas Setelah dipakai memasak Gak ada Gak ada manfaat dan hasilnya Yang ada kalau rusak lingkungan Gak rusak air Gak rusak tanah Dimanfaatkan dengan membuat Sabun Terus hasilnya bisa Gini kayak gini Bisa dimanfaatkan Bisa dipakai sendiri Bisa juga buat dijual lagi Oh Iya buat teman-teman Yang memang Kalau punya kesibukan lain Gak sempat buat Buat sabun ini Tetapi Punya minyak dilanta di rumah Dan dikumpulkan Nah Langkah baiknya Kita Menyumbangkan minyak dilanta tersebut Kemana juga ada Ada dong Pasti Sekarang udah banyak kok Contohnya salah satu Platform yang Ada di Indonesia Yang Dia khusus untuk Mengumpulkan minyak dilanta ini Adalah Jelanta for change Ada di Instagramnya Dia memang bergerak Untuk mengumpulkan Minyak dilanta Yang sudah dikumpulkan oleh Keluarga sekitar Jadi itu dimanfaatkan lagi Itu akan Distribusikan ke perusahaan Yang keluar Menjadi biodiesel Nah Ayo Tadi kan udah belajar nih Teman-teman Terus Udah Tanya jawab juga Jadi gimana Masih ada yang mau ditanyain gak Nah seru banget kan teman-teman Belajar bikin sabun Dari minyak dilanta Dan gampang banget pastinya Tentunya bisa Nambah penelatan Buat kalian di rumah Nah Untuk video berikutnya Dan informasi-informasi Edukasi lainnya Jangan lupa Saksikan terus Rumah Pintar Menyapa Setiap hari Rabu Jam 2 Via Zoom Atau streaming langsung Di Youtube Siasa Sinar Maslam Jangan lupa like Subscribe Dan komen Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya